Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar rangkaian pameran pendidikan Education USA untuk program Pasca Sarjana atau S2 pada Oktober ini. Salah satunya bertempat di Hotel Park Hyatt, Jakarta. Pameran pendidikan ini disambut antusias para pengunjung yang berniat mengetahui lebih dalam cara mendaftar ke kampus tujuan pun mendapatkan beasiswa. Seperti Levina Kerenza, salah satu pengunjung yang berniat melanjutkan studi ke New York University. Pengennya mau S2 di New York melalui program beasiswa Fulbright atau LPDP di kampus New York University jurusan Technology Management. Jadi dari sini aku dapat banyak info dan insight juga tentang bagaimana proses seleksi berlangsung dan tips-tips untuk biar bisa keterima sebagai salah satu student di master. Sementara bagi pengunjung lainnya, Amerika Serikat punya daya tarik sendiri sebagai tujuan melanjutkan studi baik besaran peluang maupun kondisi geografisnya. Hal ini diungkapkan Ray Ganim, salah satu pengunjung Education USA yang ingin melanjutkan studi master jurusan ilmu komputer. Mungkin fleksibilitas ya, karena kan Amerika sendiri punya 4.000 atau lebih universitas dan tiap hari sekarang juga masih ada universitas yang muncul-muncul juga gitu. Dan itu juga salah satu yang besar. Tapi lebih, itulah sih saya juga lihat-lihat di Amerika juga selain daerah yang luas dan kayaknya juga banyak point of interest yang bisa saya kunjungi gitu dari satu universitas yang saya ikuti atau seperti itu sih kalau saya. 20 universitas terkemuka asal Amerika Serikat berpartisipasi dalam pameran pendidikan USA Education ini. Beberapa di antaranya adalah Harvard University, New York University, Johns Hopkins University, Georgetown University, dan Yale University. Ada pula Carnegie Mellon University yang berlokasi di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Universitas ini terkenal karena kemajuannya dalam penelitian dan inovasi teknologi serta sejumlah bidang studi baru yang multidisipliner. Pada pameran pendidikan Education USA kali ini, dua kampus dari Carnegie Mellon University berpartisipasi, yakni Heinz College, program Sistem Informasi dan Kebijakan Publik, serta Tapper College untuk ilmu bisnis. So, at the Heinz College, we have a total of six full-time degree programs, but the two that tend to be the most popular for our Indonesian students is our Master of Science in Public Policy and Management. We have a few different opportunities there. Data analytics tracks with that, so we are focusing on AI and machine learning related to public policy. And then we also have our Master of Information Systems and Management, which is more on the technology side. So, we are a school of public policy and a school of information systems under the exact same roof. Selain perguruan tinggi Amerika Serikat, sejumlah lembaga beasiswa juga menggelar seminar sosialisasi membagi tips dan trik lolos seleksi. Di antaranya seperti lembaga pengelola dana pendidikan LPDP dan beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat. Saat ini, lebih dari 8.000 mahasiswa Indonesia tengah menempuh studi di Amerika Serikat. Konselor Diplomasi Publik Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Jason Rebholz, berharap jumlah itu terus meningkat dan semakin menguatkan hubungan Indonesia-Amerika Serikat, terutama dalam bidang pendidikan. So, the United States and Indonesia as the second and third largest democracies in the world can partner together on all of those issues. And the only way we can partner together is by building strong cooperation between the people of our countries and I can think of no better way to do that than through studying abroad. So, whether you're going to study at a university on the East Coast or the West Coast or somewhere in between, we welcome as many Indonesian students as possible. Tak hanya untuk program Pasca Sarjana, Education USA juga akan menggelar pameran pendidikan untuk program Sarjana tahun depan. Adinda Kusumo, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.